Lapas kelas 2B Kuala Tungkal mengalami kelebihan kapasitas. Saat ini, lapas kelas 2B Kuala Tungkal dihuni oleh 416 orang dan didominasi warga binaan yang terlibat kasus narkotika. Seharusnya, lapas kelas 2B Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jambung Barat hanya mampu menampung sebanyak 240 orang. Namun, saat ini kondisi lapas sudah overkapasitas dihuni oleh 416 orang. Kalapas kelas 2B Kuala Tungkal Igusti Lanang Agus mengatakan warga binaan yang menjalani masa tahanan hukuman di lapas kelas 2 Kuala Tungkal didominasi kasus narkotika. Untuk mengatasi overload kapasitas, pihak lapas membenahi dan memanfaatkan kamar-kamar yang ditata dengan adil dan tidak ada perbedaan antar napi. Sementara untuk pembinaan, lapas Kuala Tungkal melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Untuk kepribadian, salah satunya adalah pembinaan kegiatan keagamaan dengan membentuk pesantren dengan santri yang berjumlah 50 orang. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian, warga binaan diberikan wawasan dan pemahaman di bidang pertanian, perkebunan, dan perternakan. Saat ini lapas Kuala Tungkal kapasitasnya 240, dan per hari ini isi lapas itu 416. Jadi sudah cukup overload. Jadi langkah-langkah yang kita ambil, karena tambahan warga binaan itu, tahanan atau marah bidana tidak bisa kita tolak. Jadi kamar-kamar yang bisa kita fungsikan, kita tata dengan rata, dengan adil, sehingga tidak ada perbedaan antar kamar-kamar dan kemandirian. Dan sesuai instruksi dari Kemenkumham, pihak lapas juga melakukan pembinaan dan penertiban terhadap fasilitas yang dilarang selama menjalani masa hukuman bagi tahanan seperti alat komunikasi handphone. Pihak lapas secara rutin melakukan razia-razia pada setiap kamar, karena untuk komunikasi pihak lapas telah menyediakan warung telekomunikasi.